Halo Sobat Pecinta Voli Tanah Air, kembali hadir menyapa minggu pagi Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Wilda Nurfadhilah dan Donny Haryono menjadi salah satu pasangan fenomenal yang berjuang di SEA Games 2021. 2021, kedua atlet ini perkuat timnas voli putra dan timnas voli putri Indonesia di SEA Games 2021. Baru-baru ini, Wilda Siti Nurfadhilah memposting status Instagramnya. Dengan postingan, semua orang punya pertempurannya masing-masing. Sontak ribuan pengikut teh Wilda Sapaan Akrab pemain voli timnas putri bernama lengkap Wilda Siti Nurfadhilah Sugandi membanjiri cuitan di kolom komentar. Salah satunya adalah pemilik akun app Diandra 0279. Jaga hati ya ayang app di sana. Di sini tete mulai merasakan, pertempuran rasa kangen, rindu, campur aduk. Percayalah nanti pasti akan indah pada waktunya pulang dari Jepang langsung ke kantor urusan agama. Ngombe jamu dicampur serabi, masih jarang ketemu tapi tetap satu hati serebet lanjut emotikon hati dan tertawa. Harusnya calon suami segera dihalalkan nih, jarang kayak gini di zaman now. Lanjut komentar pemilik akun adkang hujang wae hal tersebut tentunya menyampaikan isyarat kegalawan Wilda Siti Nurfadhilah yang ditinggal kekasih tercintanya Donny Haryono ke klub Jepang. Senada dengan hal tersebut, Donny Haryono kembali menjajal peruntungan tampil di Liga Voli Putra Internasional pada tahun ini. Donny Haryono resmi bergabung dengan Nagano Tridens, pemain timnas Indonesia itu dikontrak selama satu musim, terhitung September tahun 2022 hingga April tahun 2023, oleh klub Voli Jepang tersebut. Ini bukan kali pertama Donny tampil di Liga Voli Luar Negeri, sebelumnya. Ia memperkuat tim Al Nasser di Liga Bahrain 2020 per 2021. Kepindahan Donny ke Jepang ini pun sudah dikonfirmasi Wibi Anhari yang mengunggah foto bersama ketika mengantar sang atlet bertolak ke Jepang pada Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Dalam unggahannya, Wibi Anhari yang mewakili manajemen menuliskan ucapan selamat dan sukses untuk karir anyar Donny di Liga Jepang. Good luck Donny Haryono di Velik. Anda layak tampil di sana. Begitu tulis Wibi, unggahan tersebut segera mendapat respon dari Donny dengan tulisan Bismillah, kedatangan Donny Haryono ke VC Nagano sekaligus menjawab TKTK mengapa Rifan Nurmulki tidak lagi membela tim Liga Jepang tersebut. Sebelum kehadiran Donny, Rifan telah lebih dulu memperkuat VC Nagano selama dua musim terakhir. Musim lalu, Rifan sukses membawa VC Nagano lolos dari jurang degradasi sehingga mereka akan tetap bertahan di divisi 1 Velik untuk tahun 2022 per 2023. Hingga saat ini, belum diketahui kemana Rifan Nurmulki akan meneruskan karirnya sebagai pemain volley. Terima kasih sudah menonton video di channel Smash Sports. Semoga bisa memberi sarana informasi yang bermanfaat. Salam olahraga.